Presiden Fiji Ratu William Mafailili Katon Iver akan membahas keamanan air dalam pertemuan World Water Forum 10 di Balinusa II Convention Center. Dalam wawancara khusus, dia menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan air untuk generasi penerus. Kepala pemerintahan dari 48 negara dan organisasi internasional menghadiri World Water Forum ke-10 yang digelar mulai 18 hingga 25 Mei 2024 di Nusa II Convention Center Bali. Forum internasional di sektor air itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dunia yang diadakan oleh World Water Council atau Dewan Air Dunia, organisasi internasional yang didedikasikan untuk mengatasi isu-isu air global. Mengangkat tema besar Water for Shared Prosperity Forum Air Dunia tahun ini dinilai relevan dengan kondisi global saat ini, di mana ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Sehingga para pemimpin dunia akan menyampaikan berbagai strategi khusus keamanan air. Salah satunya Presiden Fiji Ratu William Mafailili Katonifer, di mana dalam wawancara khusus bersama Antara pada 19 Mei, menekankan pentingnya air bagi kehidupan dalam pembahasan pada pertemuan World Water Forum ke-10 di Balinusa II. We're here to talk about and think about strategies that we can implement and put in place to help secure our future generation in terms of water security and for water safety. At this forum, I think one of the most important issues that will be discussed is how, what are we going to do to ensure that the requirements of the delivery that are required from all the participating countries in the World Forum will do to ensure that the strategy that we are adopting in this World Forum is a reality. Presiden Fiji tiba di terminal VVIP Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali, pada 18 Mei malam. Pada 20 Mei, dia dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Dari Badung, Bali, Rita Laura Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polski, pintor African Muhammad, Pada 20 Mei,alkus, India có hiçbirasi menurutam tanto tension,